Ada sembilan dermaga yang akan dioperasikan, tujuh di pelabuhan ASD Pemrak dan dua di Pelindung. Namun, di Bakaweni, menampung yang sembilan ini tetap tujuh. Logika tentunya untuk menyambut suksesnya penyeberangan di lintasan yang tersibuk di Asia Timur. Di Asia ini, yaitu Merak Bakaweni, apalagi jelas menyambut nebara, tentunya eskutif itu bisa diperbantukan kapal daripada perusahaan pelayaran yang ada. Yang mungkin ada kapal yang bagus. Tentunya ini lebih efektif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri 1444. Tentunya momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Di mana momen ini bisa untuk mudik balik kampung bertemu dengan sanak saudara, dengan keluarga orang tua. Yang menjadi perbincangan saya, ataupun boleh dikatakan analisi saya. Pemerintah sudah melalui beberapa rangkaian bagaimana menghadapi arus mudik yang diperkirakan lebih, lonjakannya itu lebih banyak dari tahun yang lalu. Tentunya saya dari kata mata media mengapresasi pemerintah khususnya kementerian, perhubungan, dan semua stockholder yang berkaitan. Di sini mau saya sampaikan kepada sahabat Lugas TV dan juga kepada pemerintah, di mana persiapan demi persiapan dilakukan, lagi-lagi saya mengapresasi, di mana juga akan ada pembuatan parkir, kantong parkir di kilometer 97, tol Tangerang Merak, tepatnya tidak jauh dari gerbang tol, kurang lebih 500 meter. Nah, tentunya ini juga sebagai upaya pemerintah untuk dapat melayani masyarakat yang mudik, kenyamanan. Namun di sini mau saya sampaikan berangkat dari obrolan dari masyarakat pelabuhan dan juga salah satu pejabat di KSOP. Oke lah ya, tapi di sini saya tidak mau sampaikan siapa nama beliau, namun menarik di mana hal ini yang menjadi kegelisahan, ya kegelisahan lah, ya. Pola-pola yang dilakukan sepertinya, tanda kutip lah ya, kurang matang lah ya, bahasanya kurang matang gitu ya. Nah, apa itu sahabat Lugas TV? Yaitu pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan akan membuka pelayanan penyeberangan khusus menyambut hajatan besar ini sekali setahun, yaitu penyeberangan pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Kota Celegon, ya. Akan dijadikan sebagai sementara untuk pelabuhan mengangkut masyarakat yang mudik. Informasi yang saya dapat, yang Lugas TV dapat, bahwa Min 7, artinya 7 hari sebelum lebaran, akan diarahkan kendaraan yang bermuatan ekpedisi. Tentunya ini truk ya. Nah, tapi dengan belajar dengan pengalaman-pengalaman yang tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, bahwa perusahaan ekpedisi, truk yang mengangkut barang-barang itu, di Min 7 ini sudah banyak yang libur. Lalu, di Min 3, menurut informasi yang kami dapat, bahwa kendaraan roda 2, kendaraan roda 2 akan diarahkan ke pelabuhan Pelindo, yaitu di Ciwandan, Kota Celegon. Kapal yang akan mengangkut, yang beroperasi di Pelindo ini, informasi juga kami dapat adalah 8 KMP, yang mana 8 kapal ini, notabene saat ini, pelayanan mereka di lintasan Merak Bakau ini, tentunya di PT ASDP, ya, sebagai operator pelabuhan. Menarik, ketika saya tanya kepada masyarakat pelabuhan ini, kenapa tidak menggunakan bantuan kapal di eksekutif? Karena menurut kami, menurut pengmatan kami, pemantauan kami, kapal eksekutif saat ini dilayani oleh 4 kapal. Tentunya, normalnya itu bisa 6 kapal, 1 dermaga. Artinya, bisa 2 di slot di sana. Ya, untuk tentunya mengurangi, mengurai kepadatan yang akan diduga mengalami kepadatan yang tinggi. Tentunya ini menjadi persoalan juga. Ya, harapan secara logika, tentunya untuk menyambut suksesnya penyeberangan di lintasan yang tersibuk di Asia Timur, di Asia ini, yaitu Merak Bakau ini, apalagi jelang menyambut lebaran, tentunya, eksekutif itu bisa diperbantukan kapal daripada perusahaan pelayaran yang ada, yang mungkin ada kapal yang bagus. tentunya ini lebih efektif. Pemerintah seharusnya bisa memandang sampai arah ke sana. Ya, pertanyaan kita berikutnya begini, sahabat Nugas TV, khususnya kepada pemerintah, kementerian perhubungan. Ketika ini digunakan, artinya ada 2 tambahan dermaga di Pelindo, kalau bahasanya JT3 atau JT5 ya, yang akan digunakan untuk mengantisipasi lonjakan. Artinya dari Pulau Jawa, ada 9 dermaga yang akan dioperasikan, 7 di Pelabuhan AIS di Pemerak, dan 2 di Pelindo. Namun, di Bakau ini, menampung yang 9 ini, tetap 7, lalu bagaimana metodenya? Apakah tidak ada kebijakan 9 lawan 9? Agak kira gitu ya. Kalau 9 lawan 7, gimana nanti teknisnya? Ketika dari Pelindo, kapalnya sudah mengarah ke Bakau ini, yang dari Merak ini sudah mengarah ke, siapa yang duluan akan sandar? akan terjadi suatu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pihak BBTD bisa mengatur jakwal sandar, tapi secara logika sehat, 9 lawan 7 ya, tentunya akan ada antrian kapal di sana. itu yang menjadi persoalan di masyarakat pelabuhan ini, sahabat Lugas TV. Yang berikutnya juga, yang berikutnya juga, tentunya, dihimbau, jauh-jauh hari, sudah berapa tahun ini, tiket penyebrangan Merak Bakau ini adalah sistem aplikasi atau tiket online. Tapi faktanya, pengguna jasa atau pengguna jalan yang mau menyebrang, masyarakat yang mau mudik ini, masih minim membeli tiket secara online. selalu menggunakan hotlet-hotlet yang ada di sepanjang jalan menuju ke pelabuhan penyebrangan. Tentunya ini juga memicu suatu area berkumpulnya kendaraan yang bisa mengakibatkan lambatnya lalu lintas. Sistem tiket online ini, saat, kalau tidak salah itu, sudah berlaku mulai dari tahun 2020, ya, pas pandemik, seingat saya. Artinya sudah tiga tahun. Bagaimana pihak ISDP sosialisasinya kepada masyarakat sampai saat ini masih terkesan, ya, masyarakat yang mau menyebrang, membeli tiket itu secara bukan secara online lah. Persentasinya mungkin hampir sama atau seperti apa. Namun, lagi-lagi kepada pemerintah khususnya ISDP tentunya bekerja keras bagaimana masyarakat ini supaya membeli tiket secara online, ya, satu hari sebelum perjalanan. Ini sudah dirapatkan, sudah dihimbau, sudah dilakukan sosialisasi, tapi sejauh mana kelanjutan daripada sosialisasi ini harusnya ada tindakan lah, ya. Tindakan jemput bola seperti apa, atau buat peraturan kalau membeli tiket di, ini, tidak dilayani atau seperti apa, ya, kan. Atau boleh-boleh saja, ya, kan, sodara sodara yang mau menyebrang berkomunikasi dengan penjualan tiket yang ada di sini ketika sampai langsung jalan, gitu, ya, kan. Ya, harus dibicarakan lah, ya. Itu, yang kedua. Masalah kantong parkir juga, saya mengapresasi banyak juga titik-titik yang digunakan oleh pemerintah yaitu kalau tidak salah di area res area kilometer 43, kilometer 79, 72, ya, bahkan kilometer 97 yang akan dibuka. Tentunya ini luar biasa, ya, mudah-mudahan ini berjalan tentang kantong parkir ini untuk tidak mengganggu arus lalu lintas yang tidak menyeberang ke Sumatera, ya, artinya tidak mengganggu pengguna jasa, eh, pengguna jalan lainnya. Oke, eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, sahabat Lugas TV, ya, geluhan dan, eh, dari masyarakat pelabuhan ini bagi saya sangat positif, ya, eh, selalu kita positif thinking untuk menghadapi eh, lebarat ini tentunya ini tugas kita bersama-sama baik pemerintah melalui dinas perhubungan, dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan garat, ya, kan, kepolisian, ya, korlantas, polda, baik polres, KKP, ya, ada karantina, ya, ada dari dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, dimana beberapa hari lalu kita podcast juga kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan, mereka sudah melakukan rangkaian persiapan baik mengantisipasi kejadian, kejadian yang membahayakan di atas kapal, mereka melakukan simulasi bagaimana cara untuk pertolongan, bahkan dari pihak kantor kesehatan pelabuhan, kelas 2 bantan juga menyediakan 4 unit motor ambulan yang lalu-lalang nanti ketika ada pengguna jasa, masyarakat yang mudik, merasa kelelahan seperti apa, mereka siap jemput bola, ha, hal-hal ini sangat bagus, sangat menarik, ya, namun yang saya bilang tadi, apakah ketika 9 dermaga yang di Pulau Jawa, ya, ususnya di Pelindo 2, di dermaga, eh, di Perlabuan SDP 7, dan yang di Bakoenya hanya 7, artinya 9 lawan 7, itu yang harus dicari solusi seperti apa, ya, dan yang yang tadi yang sangat pentingnya yaitu dermaga eksekutif, kalau kita berbicara ini hajat kita bersama, tentunya dermaga eksekutif itu bisa tambahan kapal 2, bisa diambil dari pihak perusahaan pelayaran swasta, ataupun dari gabas dep atau ins, nah, oke, sahabat juga SDP, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, sebagai media, kontrol publik, dan juga menurut kami, bagus, buat masyarakat mengetahui juga bagai, jibilang kritiknya, masukkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, sampai jumpa, tunggu konten-konten berikutnya, Pemerintah, Terima kasih.